Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Ilham Dini Sufrahmanto atau bisa dipanggil Ilham BKF Saat ini, saya sedang mengikuti laksat CPNS di Balai Diklat Keuangan Palembang Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai amanat atau pesan moral yang dapat diambil dari film General Sudirman Salah satu dari pesan moral atau amanat yang dapat diambil adalah terus berjuang dan rela berkorban meskipun nyawa taruhannya untuk kemerdekaan Indonesia Seperti yang kita ketahui pada masa dahulu atau pada zaman sebelum kemerdekaan perjuangan rakyat Indonesia masih dalam bentuk peperangan Nah, salah satunya seperti yang diceritakan dalam film General Sudirman Dalam film ini, menceritakan perjuangan Citra Sudirman dan pasukannya dalam Perang Gerilia menghadapi agresi militer dua Belanda yang saat itu akan menduduki ibu kota Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta Belum di Jakarta ya teman-teman ya Kemudian, amanat yang kedua adalah tetap berjuang dan berani menghadapi berbagai rintangan yang ada Salah satu rintangan yang ada dalam film tersebut adalah ketika mereka diikuti oleh pasukan agresi militer Belanda Nah, disitu mereka tetap berani berjuang dan tetap melanjutkan kemudian, amanat yang dapat diambil adalah tetap berjuang meskipun dalam kondisi yang sakit Pada saat ini, mungkin banyak diantara kita yang sakit sedikit sudah memeluk tidak mau bekerja atau tidak mau melaksanakan tugas Padahal Jenderal Sudirman sendiri ini berani berjuang Padahal ketika beliau sedang sakit Meskipun sedang sakit, beliau berani berjuang bahkan tetap melanjutkan perjuangannya tanpa menghiraukan penyakitnya Mungkin demikian review atas film dan amanat yang saya peroleh Karena keterbatasan waktu, jadi saya cukupkan sampai disini Terima kasih, sampai jumpa semuanya Terima kasih